فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُّسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ هَقْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِكَمْ Sungguh jangan engkau kira Allah itu melupakan janjinya kepada Rasulnya Bahwa orang kafir disiksa, orang mu'min mendapatkan nikmat Jangan engkau kira hari ini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dibiarkan Itu Allah mengingkari janji kepada Rasulnya Bukan, tapi Allah punya pembalasan إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِكَمْ Sesungguhnya Allah itu maha menang dan menyiksa يَوْمَ تُبَدْدَرُ الْأَرْدُ غَيْرَ الْأَرْتِ Di hari di mana bumi sudah diganti dengan bumi yang lain Langit diganti dengan langit yang lain Yaitu pada hari mahsyar وَبَرَزُولِ اللَّهِ الْوَحِدِ الْقَوْحَرِ Dan makhluk itu menghadap kepada Allah yang satu dan maha al-kohar Jadi ayat ini menerangkan tentang Dahsyatnya kiamat Jangan engkau kira kita maksiat hari ini itu Kalau memang Allah mencintai kita Maka kadang maksiat yang kita kerjakan hari ini Sama Allah langsung dibalas Agar apa? Di akhirat kita tidak punya beban dosa kita Kita melakukan dosa Kemudian Allah memberikan kita sakit Sehingga dengan sakit itu kita berhenti dari dosa itu Maka itu rasa cinta Allah kepada kita Agar di akhirat kita tidak menanggung beban dosa itu Yang menakutkan adalah ketika kita melakukan dosa Tapi Allah membiarkan Agar menjadi catatan akhirat Ini sangat membahayakan Jangan kira kita hari ini enak-enaan Itu Allah melupakan janjinya bahwa setiap dosa akan dihisap Setiap pahala akan diberi hisap Dalam satu riwayat Dalam satu riwayat hadis Rasulullah menceritakan nanti ketika datangnya hari kiamat Allah mengumpulkan semua makhluk Mulai dari makhluk yang pertama Yang awal dan sampai makhluk yang terakhir Malaikat, jin, manusia, binatang Semua dikumpulkan Binatang untuk apa nanti diurut Karena kejadian kiamat kalau tidak diurut Kita tidak paham Allah mengumpulkan Mulai orang-orang yang awal Sampai orang-orang yang akhir Makhluk yang awal sampai makhluk yang akhir Di pelataran tempat yang satu Namanya apa? Mahsyar Ketika itu matahari mendekat Yang jelas bukan matahari ini Matahari ini lebih Dahsyat daripada matahari yang di dunia Karena ketika kiamat terjadi Itu semua hancur Allah membuat semua baru Bumi, baru, langit, baru Kita ditempatkan satu bumi Yang bumi ini bukan bumi sekerat Bumi yang tidak ada geneng Tidak ada ledok Tidak ada tinggi Tidak ada bawah Tidak ada air Tidak ada pohon-pohonan Kemudian Matahari mendekat Di kepala Para makhluk Sehingga saat itu Panas di hari kiamat itu sangat dasar sekali Akhirnya Ketika makhluk ini berkumpul semua Mulai yang paling awal Sampai yang paling akhir Berkumpul semua Itu ada Sesuatu yang keluar dari neraka Bentuknya seperti leher Panjang Seperti leher Tapi membuat naungan Naungan itu tempat yub-yuban Seperti naungan Suma yunadi al-munadi Saat itu ada Suara yang memanggil Ya maksyarul khala'ik Intoliku ila zilli Sesuatu yang berbentuk Seperti leher panjang Dan neraka ini Dari situ ada suara Yang memanggil Wahai para makhluk Awalin wal akhirin Yang paling awal Sampai yang paling akhir Bergegaslah kalian Menuju naungan Naungan itu Tempat yang disitu Ada yub-yuban Bergegaslah kalian Menuju zil Menuju naungan Fajan tolikuna Maka mereka Bergerak menuju naungan Wahum salah Sufi rokin Dalam hadis ini Diceritakan bahwa Naungan itu Nanti ada tiga Ada tiga Ada tiga naungan Ada tiga kelompok pertama Firqatul mu'minina Wafirqatul munafikina Wafirqatul kafirin Ini dibagi menjadi tiga Ada kelompoknya Orang-orang munafik Ada kelompoknya Orang-orang mu'min Ada kelompoknya Orang-orang kafir Semoga nanti kita Dikumpulkan dengan Kelompoknya orang-orang mu'min Allahumma Amin Jangan sampai Kelompoknya orang munafik Apalagi kafir Nah tanda-tandanya apa Ketika orang ini Dibagi oleh Allah Menjadi tiga kelompok Kelompoknya orang munafik Kelompoknya orang beriman Kelompoknya orang kafir Naungan yub-yuban ini Naungan ini juga ada tiga Yang satu Naungan ini sangat panas sekali Tidak ada orang Yang betah berada Di naungan ini Sangking panasnya Wakis mun lid duhon Bagian yang kedua ini Berbentuk Seperti kabut Yang berasap Aduh kabut Tapi berasap Wakis mun lin nur Yang ketiga Ini naungan Yang berupa Nur cahaya Yang terang Yang disitu Setiap orang yang ada Di bawahnya itu Tidak ada masalah Untuknya Kita semoga berada Di nur Amin Amin Bagian yang pertama Adalah Naungan Yang disitu ada Apa tadi? Panas Itu untuk siapa? Ini ayatnya Kalau Allah berfirman Bergegaslah kalian Menuju naungan Yang naungan ini Terbagi menjadi Tiga bagian Naungan yang pertama Naungan yang sangat panas Naungan yang kedua ini Naungan yang berkabut Dan berasap Yang ketiga Naungan Yang Disitu Nur Intoliku Ila Zilling Zisalasi Shu'ab Wal haroro Takumu Ala Ru'usil Munafikin Naungan yang pertama ini Naungan yang sangat panas Ini Orang-orang Munafik Digering Kesana Kenapa Orang-orang Munafik ini Berada di Naungan yang Sangat panas Karena mereka Ketika di dunia Tidak mau Ngerkasak No'awak Untuk berjuang Di jalan Allah Orang Munafik itu Ketika Islam Menang Dia ngaku Islam Ketika orang kafir Menang Dia ngaku kafir Dimana yang Menguntungkan dia Dia berada disitu Itu orang Munafik Dia tidak mau Mengambil Bagian Apapun dalam Perjuangan agama Sehingga Orang yang Tidak mau Lelah Letih Dalam menjalankan Agama Allah Siapa yang Tidak mau Lelah Letih Untuk memperjuangkan Agama Allah Maka besok Mereka ini Akan digiring Di golongan Naungannya Orang-orang Munafik Panas Disini enak Tapi disana Panas Maka Sebisa mungkin Sebagai orang Beriman Ambil bagian Sekecil Apapun Dalam Perjuangan Jangan Sampai Kita hidup Tidak Mempunyai Sisa-sisa Tinggalan Perjuangan Kemudian Orang-orang kafir Itu dulu Ketika Rasulullah Orang-orang Orang-orang munafik Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mengajak mereka Untuk berjuang Di jalan Allah Mereka Mengatakan Ketika Ketika Rasulullah Mengajak mereka Untuk berjuang Ayo berjuang Di jalan Allah Ayo berjihad Di jalan Allah Apa kata mereka Tidak Muhammad Perjuangan ini Terlalu berat Dan panas Katakan Muhammad Sesungguhnya Neraka jahannam Itu lebih panas Daripada Panasnya Perjuangan Di Muka bumi Laukan Yafkohun Seandainya Orang-orang Munafik Itu tahu Ini yang pertama Yang kedua Adalah Naungan Yang disitu Berkabun Berasap Itu untuk Siapa Itu Itu Berada Di kepala Orang-orang kafir Itu Disediakan Untuk orang-orang kafir Karena Orang-orang kafir Ketika di dunia Mereka Hidupnya leha-leha Ketika di dunia Mereka Menikmati Dunia ini Sepenuhnya Mereka Butuh Makan Komer Minum Komer Minum Komer Butuh Menikmati Wanita Menikmati Wanita Dia tidak Percaya Sama Sekali Dengan Konsep Konsep Ketuhanan Dia Tidak Mempercaya Sekali Dengan Akhirat Sehingga Nanti Orang-orang Kafir Ini Diberada Di Ngaungan Yang disitu Berkabut Asap Tapi Penuh Dengan Kegelapan Ini Sama Seperti Yang didahukan Allah Di dalam Surat Nanti Nanti Orang-orang Mu'min Karena Di dunia Ini Merasa Kesulitan Hidup Orang Mu'min Disini Sulit Toat Sholat Itu Berat Ngaji Itu Berat Zakat Itu Berat Bersedekah Itu Berat Nanti Di akhirat Diringankan Oleh Allah Allah Amin Orang Mu'min Mungkin Di dunia Penuh Dengan Kesulitan Hidup Kegelapan Tapi Di akhirat Penuh Dengan Cahaya Orang-orang Kafir Sebaliknya Butoh Turu Sak Melengermu Butoh Adus Sak Penakmu Butoh Mangan Sak Karap Karap Di dunia Tapi Di akhirat Mereka Nanti Penuh Dengan Kegelapan Yang terakhir Adalah Nur Jadi Yang pertama Tadi Apa Panas Untuk Orang Munafek Kabut Berasap Gelap Untuk Orang-orang Kafir Nur Untuk Orang-orang Mu'min Kenapa Orang Mu'min Dikasih Nur Karena Di dunia Ini Mereka Sudah Letih Dengan Toat Lu Ngaji Itu Berat Sampai Melangkahkan Kaki Ngaji Sampai Nonton Di Alah Dunia Ringan Mana Ringan Ngaji Mu'min Perasamu Ngaji Gak Abot Tapi Seberat Apapun Itu Itu Nanti Yang Meringankan Kita Di Akhirat Allahumma Amin Allah Berfirman Dalam Ayat Yang lain Allah Berfirman Lihatlah Nanti Untuk Orang-orang Kafir Ayat Untuk Orang-orang Beriman Kamu Nanti Akan Melihat Bagaimana Orang-orang Mu'minin Orang-orang Mu'minat Mereka Berjalan Dipenuhi Cahaya Di Sekelilingnya Yang Nur Itu Berjalan Di Antara Mereka Jadi Mereka Dibimping Oleh Nur Ini Makanya Cara Imam Ghazali Ngaji 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 Itu Untuk Mencari Petunjuk Agar Ilmu Ini Menjadi Nur Menuntun Kita Di Dunia Sampai Akhirat Allahumma Amin Kalau Mencari Ilmu Sekedar Gaya Gayanan Kalau Mencari Ilmu Sekedar Keren Kerenan Itu Tidak Akan Pernah Bermanfaat Untuk Kita Tapi Mencari Ilmu Itu Untuk Tolapul Hidayah Untuk Mencari Petunjuk Agar Ilmu Ini Menuntun Kita Dari Dunia Sampai Kita Nanti Di Akhirat Allahumma Amin Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Nanti Dalam Hadis Yang lain Sampai Apal Kapeh Rasulullah Sallallahu Sabda Saba'atun Yuzilluhum Allahu Fizillil Arshiyyaw Malazilla Illa Zilluh Ada Tujuh Golongan Yang Nanti Oleh Allah Diberikan Naungan Ketika Tidak Ada Naungan Kecuali Naungannya Allah Tujuh Golongan Yang Pertama Adalah Pemimpin Yang Adil Pemimpin Yang Adil Yang Jadi Pemimpin Jadilah Pemimpin Yang Adil Akan Dapat Naungan Ketika Di Masyar Ini Yang Kedua Yang Kedua Adalah Seorang Pemuda Yang Semangat Untuk Beribadah Kepada Kepada Allah Ini Yang Yang Semangat Untuk Menyembah Allah Yang Ketika Adalah Dua Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Bertemu Karena Allah Berpisah Karena Allah Membahas Karena Urusannya Allah Berbicara Karena Apa Yang Telah Disariakan Koleh Allah Siapa Orang Orang Yang Mencari Ilmu Bertemu Hanya Karena Allah Berpisah Juga Karena Allah Mungkin Kita Hari Ini Malam Ini Tidak Saling Kenal Hanya Wajah Tapi Di akhirat Nur Kita Saling Terkaitan Ini Dua orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Semoga Kita Masuk Disini Allah Amin Berarti Naungannya Nanti Dindur Yang Ketiga Sudah Yang Keempat Ini Berat Seorang Laki-laki Yang Dirayu Oleh Perempuan Yang Terhormat Dan Cantik Dan Orang-orang Kunangan Yang Tambah Nggak Ngarah Kunangan Ayu Cantik Orang Ngarah Kunangan Terjaga Betul Rahasianya Dirayu Dijak Diin Jawab Sepuran Diakuti Kusti Allah Ini Aku Aku Tidak Kuat Berat Soalnya Kan Dijajal Yang Ini Mau Ngarah Ya Kuat Dijajal Kan Ya Buat Pak Ikram Kuat Pak Ikram Terjajal 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 Masa Umur Sampai Nijek Terjajal Terjajal Mas Tak Kuat Terjajal 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 Kuat Laki-laki Yang Sendirian Dirayu Oleh Wanita Cantik 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 Punya Jabatan Punya Kedudukan Terhormat Dan Aman Kekunangan Tapi Dia Tetap Ini Akha'af Allah Rabbal Alamin Ini Diberinaun Yang Kelima Warajulun Zakar Allah Ta'ala Khorian Fafadat Aynahu Minad Dam'imin Khosyatillah Laki-laki Yang Berzikir Kepada Allah Dalam Keadaan Sepi Air Matanya Berlinang Karena Takut Kepada Allah Zikir Bersendirian Mengingat Dosa Mengingat Yang Dikerjakan Meneteskan Air Mata Itu Akan Mendapatkan Naungan Nur Tadi Yang Ke Enam Warajulun Tasoddak Biyaminihi Fa'akhfaha An Shimarihi Yang Keenam Adalah Laki-laki Yang Bersedekah Tangan Kanannya Mengeluarkan Tangan Kirinya Tidak Tahu Yaitu Orang-orang Yang Gemar Bersedekah Soda Kutusiri Yang Ketujuh Adalah Warajulun Kolbuhu Bil Masajid Yaitu Laki-laki Yang Hatinya Selalu Terpaut Oleh Pasjid Tujuh Golongan Ini Yang Disebutkan Di dalam Ayat Bahwa Nanti Akan Ada Tiga Naungan Intoliku Ila Ziling Zisalasi Shua'ab Satu Naungan Yang Berupa Panas Api Untuk Orang Munafek Kabut Berasap Hitam Untuk Orang-orang Kafir Dan Naungan Nur Untuk Orang-orang Yang Beriman Yang Masuk Nur Ini Adalah Tujuh Golongan Yang Disebutkan oleh Rasulullah Mugomugoi Salah Satu Diantara Golongan Itu Kita Pokoknya Nek Beleset Salah Sejini Tujuh Ini Berarti Kita Masuk Yang Kedua Tadi Nggak Ada Pilihan Rasulullah Dalam Hadis Yang Lain Juga Bersabda Ini Kenapa Saya Nggak Langsung Nerangkan Neraka Ini Yang Diterangkan Adalah Orang-orang Yang Masuk Neraka Koko Metin Ini Langsung Neraka Saja Ya Mentah Kem Anin Raka Jadi Tak Kirin Dulu Untuk Bahwa Kita Ini Yakin Insya Allah Kita Dipilih Oleh Allah Untuk Mendapatkan Naungan Yang Ada Di Nur Ini Rasulullah Bersabda Ketika Nanti Di Mahsyar Allah Itu Nanti Berfirman Memanggil Aina Ahlul Fadl Aina Ahlul Fadl Dimana Golongan Orang-orang Yang Utama Dimana Golongan Orang-orang Yang Utama Nikit Allah Bertanya Bukan Berarti Allah Tidak Tahu Tapi Allah Membanggakan Dimana Nanti Orang-orang Yang Dipanggil Allah Ini Satu Dia Tidak Dihisab Dua Dia Tidak Melewati Sirot Dia Langsung Masuk Surga Semoga Kita Masuk Aina Ahlul Fadl Dimana Orang-orang Yang Ahli Keutamaan Kemudian Berdirilah Sebagian Manusia Orang Ini Golongan Ini Berjalan Dengan Cepat Ilal Jannah Langsung Dia Karena Golongan Yang Pertama Ini Dia Tidak Dihisab Dia Tidak Melewati Sirot Dia Langsung Masuk Surga Akhirnya Dia Dipabak Oleh Para Malaikat Fayakuluna Innanarokum Mereka Mereka Menjawab Kami Ini Orang-orang Yang Ahlul Fadl Orang-orang Yang Penuh Dengan Keutamaan Malaikat 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 Bertanya Mafat Lukum Apa Keutamaan Kalian Kalu Iza Zulimna Sobarna Wa Iza Usikna Afauna Ini Kuncinya Kami Bergegas Masuk Surga Karena Kami Ini Dipilih Oleh Allah Menjadi Ahlul Fadol Ahli Keutamaan Apa Keutamaan Kalian Orang-orang Ini Menjawab Ketika Kami Disakiti Kami Bersabar Ketika Ada Orang Yang Berbuat Buruk Kepada Kami Kami Memaafkan Jembari Hati Kuncinya Itu Ada Hak Kita Yang Dirampas Maafkan Misal Latihan Dari Kecil Saja Sampai Numpak Sepeda Montor Kok Diserempet Terus Nalpote Kempot Maafkan Ojo Jaluk Duit Mis Latihan Cili Mobil Sampai Diserempet Mis Maafkan Latihan Hal-hal Kecil Itu Hal Kecil Yang kita Memaafkan Itu Luar biasa Itu Nanti Yang menjadi Hujah Kita Nanti Di akhirat Kita Dipanggil Oleh Allah Al-Fadul Ketika Kita Dizolimi Kita Memaafkan Ketika Kita Disakiti Kita Bersabar Ketika Kita Ada Orang Yang Berbual Duru Kepada Kita Kami Maafkannya Ini Golongan Yang Pertama Kemudian Masya Allah Masuklah kalian ke surga Cepat Masuklah kalian ke surga Akhirnya Golongan yang pertama Sudah masuk Kemudian Ada Panggilan lagi Dimana Orang-orang Yang Bersabar Banyak Sekali Orang-orang Berdiri Bergegas Langsung Menuju Surga Malaikat Bertanya Kami Melihat Kalian Bergegas Menuju Surga Kalian itu Siapa Kami Ini Orang-orang Yang Bersabar Maka Sober Hukum Apa Yang Kalian Sabari Kau Luku Nasbiru Ala Taatillah Kami Di Dunia Bersabar Untuk Taat Kepada Allah Kami Bekerja Sulit Untuk Sholat Kami Tetap Sholat Pekerjaan Kami Keras Kami Tetap Sholat Kami Tetap Melaksanakan Perintahnya Allah Masyiat Merajalilah Tapi Kami Menghindarinya Ini Nanti Golongan Yang Kedua Kemudian Sudah Kalian Masuk Surga Ini Orang-orang Yang Tanpa Kisap Pokoknya Yang Paling Medeh Ini 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 Di Kisap Semua Pekewoh Kiamat Ini Ini Di Kisap Karena Kisap Ini Kuitungan 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 Buku Amal Kita Catatan Kita Dilihat Sedangkan Golongan Golongan Yang Pertama Ini Tanpa Buku Catatan Langsung Maksud Surga Tanpa Kisap Tanpa Bismillah 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 Kemudian Yang Yang Ketiga Yang Ketiga Ada lagi Panggilan Dimana Orang-orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Akhirnya Banyak Sekali Orang Yang Berdiri Cepat-cepat Menuju Surga Malaikat Berjana Kalian Ini Siapa Kok Cepat Sekali Masuk Surga Mereka Menjawab Nahnul Mutahabu Nafillah Wal Muta'ahidu Nafillah Kami Ini Di Dunia Tidak Saling Mengenal Antara Satu Dengan Yang Lain Ratusan Orang Datang Tidak Saling Mengenal Kami Datang Hanya Untuk Membacakan Ayat-ayatnya Allah Kami Datang Hanya Karena Saling Cinta Karena Allah Al Mutahabu Nafillah Orang Yang Mencintai Karena Allah Dan Muta'ahidu Nafillah Dan Saling Berjanji Karena Allah Maka Ini Kita Ikrarkanlah Di antara Salah satu Kita Nanti Yang Masuk Surga Di antara Dua Tiga Teman Kita Masuk Surga Kemudian Di antara Teman Kita Ini Ada Yang Masuk Neraka Cari Kita Mungkin Di dunia Tidak Saling Mengenal Nama Karena Sangking Banyaknya Teman Al Mutahabu Nafillah Tapi Nanti Allah Akan Memberikan Tanda Siapa Yang Perlu Kita Cari Siapa Yang Perlu Kita Tolong Bersama Sama Al Mutahabu Nafillah Allahumma Amin Orang-orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Tanpa Melalui Sirat Yaitu Orang Yang Mencari Ilmu Karena Allah Berjanji Berjuang Atas Nama Allah Bismillah 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 Irrahman Irrahim Masuk Kalian Masuk Surga Setelah Tiga golongan Ini Masuk Surga Satu Golongan Yang ketika Dia disakiti Dia Memaafkan Dua Orang Yang Taat Dalam Kesabaran Sober Sober Dalam Toat Sober Dalam Meningkalkan Maksiat Yang ketiga Adalah Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Setelah Tiga Golongan Ini Kata Rasulullah Barulah Hisap Dipasang Barulah Hisap Dipasang Setelah Hisap Dipasang Ini Liwa Ulhamdi Dikelar Liwa Ulhamdi Itu Bendera Bendera Pujian Yang disitu Ada Bismillah Irrahman Irrahim Ada Alhamdulillah Semua Dikelar Yang panjangnya Hanya Allah Dan para Malaikat Yang Tahu Kita Tidak Bisa Bayangkan Karena Satu Bendera Itu Panjangnya Seribu Kali Tahun Perjalanan Dan Itu Secepat Nur Wish Diteranggi Yang penting Nanti Ada Bendera Dan Kalau Kita Tidak Lolos Dari Yang ketiga Ini Kita Harus Berada Di Liwa Ini Liwa Itu Apa Bendera Bismillah Irrahman Bendera Yang pertama Ini Bendera Yang bertuliskan Asyidik Ini Yang pegang Adalah Abu Bakar Asyidik Siapa Yang bersama Abu Bakar Asyidik Di dunia Dia jujur Membenarkan Yang keimanannya Seperti Abu Bakar Asyidik Dia bersama-sama Dengan Abu Bakar Asyidik Selamat Dia Allahumma Amin Untuk Siapa Untuk Orang-orang Yang Jujur Tapi Dia Ngenangan Berapa Kebohongan Sehari Kita Lakukan Kita Mungkin Dianggap Baik Untuk Anak-anak Kita Santri Santri Kita Tapi Di belakang Itu Sebenarnya Allah Hanya Nutupi Aib Kita Sehingga Mereka Tidak Melihat Keburukan Keburukan Kita Yang kedua Yang kedua Yang kedua Ini Bendera Yang dibawa Oleh Mu'ad Bin Jabal Ini Untuk Siapa Untuk Orang-orang Yang Disitu Di Dunia Dia Menghabiskan Waktunya Untuk Belajar Ilmu Belajar Ilmu Syariat Waktunya Habis Untuk Itu Masuk Tora Kiro Kiro Kok Gak Patik Pedi Sampai Modil Bahas Kiamat Ini Padahal Penduduk Surga Belum Penduduk Neraka Asidik Kemudian Mu'ad Bin Jabal Yang ketiga Adalah Bendera Yang diberikan Kepada Abidhar Al-Hifari Siapa Siapa Orang-orang Yang tidak Memilih Dunia Hidup Zuhud Memilih Tidak Memilih Harta Memilih Hidup Seadanya Abu Zar Al-Hifari Itu Mantan Seorang Perampok Yang Kaya Raya Tapi Hidup Matinya Dalam Keadaan Miskin Mempila Rasulullah Makanya Pantas Di akhirat Nanti Liwa Uzuhti Diberikan Kepada Abu Zar Al-Hifari Dan Orang-orang Yang Zuhud Di belakangnya Nanti Ada Bendera Yang Untuk Orang-orang Dermawan Diberikan Kepada Usman Bin Afan Setiap Orang Yang Dermawan Nanti Berada Di belakangnya Usman Bin Afan Ini Semoga Kita Berada Disini Sahok Sahok Wahallah Amin Masya Allah Musa Asamiri Itu Kianat Sama Nabi Musa Tapi Sama Allah Tidak Dihukum Mati Tidak Diazam Karena Musa Asamiri Dermawan Sa Elek Elek Sampaian Dermawan Insya Allah Masih ada Empulan Yang Keselanjutnya Waliwa Usyuhada Benderai Untuk Para Orang Mati Syahid Li Aliyin Radiyallahu Anhu Kullu Syahidin Yakunu Tahta Liwa Nanti Orang Orang Yang Mati Syahid Berada Di Benderanya Sayyidina Ali Waliwa Ul Kuro Li Ubay Bin Kaab Orang Orang Yang Ahli Membaca Al-Quran Para Hufad Orang Orang Yang Ahli Ndres Quran Orang Orang Yang Setiap Harinya Khatam Satu Juz Orang Yang Setiap Minggunya Khatam Quran Mereka Nanti Berada Bersama Ubay Bin Kaab Waliwa Ulmu Adzinina Libilal Radiyallahu Anhum Wa Kullu Muadzinin Yakunu Tahta Liwa Ih Nanti Orang Orang Yang Di Dunia Azan Lebih Dari Empat Tahun Dalam Riwayat Yang Lain Lebih Dari Dua Belas Tahun Hidup Nya Untuk Azan Maka Orang Ini Nanti Di Akhirat Di Belakangnya Sohabat Bilal Waliwaul Maktulina Zulman Lil Hussein Radiyallahu Anhu Orang Orang Yang Dibunuh Dalam Keadaan Zulim Nanti Berada Di Belakangnya Sayyidina Hussein Ketika Aku Memanggil Setiap Pemimpin Dari Pemimpin Pemimpin Mereka Pemimpin Yang Fukoha Pemimpin Orang Sodik Abu Bakar As Sidik Pemimpin Orang Dermawan Sayyidina Usman Bin Affan Pemimpin Orang Zuhud Abu Zhar Al-Ghifari Pemimpin Paramu Adin Sohabat Bilal Pemimpin Orang Yang Dibunuh Dalam Keadaan Teran Sayyidina Hussein Nanti Kita Mengikuti Pemimpin Pemimpin Kita Bismillah Irrahman Bismillahirrahim Ketika hari kiamat datang Para makhluk berdiri Semua merasakan haus Keringat Membanjiri Diri mereka Akhirnya Allah mengutus Malaikat Jibril Ila Muhammadin Alaihimassalam Allah mengutus Malaikat Jibril Untuk Menemui Kajik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihimassalam Waktilah Ribuan Tahun Orang itu Di Mahsyar Keputusan Allah Tidak Segera Diputuskan Saat itu Orang-orang Di Mahsyar Berkata Ya Rok Putuskan Segera Kami Kami Penduduk Surga Atau Penduduk Neraka Orang-orang Yang di Surga Sudah Tidak Ngalami Masa Ini Karena Orang-orang Di Surga Ketika Dibangkitkan Oleh Allah Dia Sudah Langsung Dipanggil Oleh Allah Langsung Menikmati Surga Sedangkan Orang Yang Terlantung Lantung Sopo Wongsing Nasionalis Ya Sok Apa Sok Elek Ya Sok Ngajinku Karukinan Barang Ya Pokoknya Wong Nasional Nasional Nasib Tergantung Gantung Ya Sok MC Nganten Ya Sok MC Ngaji Bo MC Masya Allah Ini Kalau Al-Aqraf Al-Aqraf Fikura Mepet Neroko Mepet Suargo Al-Aqraf Lengkut Jakuban Tidak Sibuk Nek Suargo Suargo Neroko Neroko Membahayakan Sekali Tidak Ura Mepet Mepet Orang Orang Nasional Itu Uang Ikat Kaya Nasional Diputuh Nokono Yokono Gini Nek Wayah Pengajian Yone Ngare Diving Konek Wayah Nengkupi Nganten Melu Kaya Semoga Nasional Iku Semoga Kecakap Diwa Al-Aqlam Ija Ija Pengen Jadi Masional Ya Allah Jadi Hidup Itu Harus Ada Clarity Kejelasan Kalau Kita Surga Ya Surga Kalau Neraka Ya Jangan Maksudnya Jangan Sampai Nggak Jelas Sehingga Nanti Kecakap Al-Aqraf Ini Nah Ini Nasibnya Sampai Malaikat Allah Mulas Mutus Malaikat Jibril Kok Nemui Kanjik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Muhammad Kuli Umatika Yada'unani Bil Ismi Lati Da'udani Bihi Fit Dunia Intas Shada'in Muhammad Beritahu Umat Umatmu Itu Ketika Dia Haus Dia Lapar Dia Mengalami Sesuatu Yang Dasar Seperti Ini Apa Yang Mereka Ucapkan Suruh Mereka Berdoa Jangan Panik Sangking Mula Allah Tadi Allah Ngekai Bocoran Ngekai Bocoran Malaikat Jibril Terus Malaikat Jibril Ngekani Kanjing Nabi Kanjing Nabi Langsung Memberitahu Umatnya Wahai Umatku Ketika Engkau Di Dunia Mengalami Hal Seperti Ini Apa Yang Kamu Ucapkan Ucapkan Hari Ini Maka Kita Harus Punya Doa Yang Doa Itu Khusus Ketika Kita Merasa Sulit Lepas Dari Beban Lepas Dari Masalah Ucapkan Nah Ini Nek Seng Neng Kebulat Utang Seng Nen Nen Nek Lafat Ini Tak Wocor Makanya Yang Hari Ini Mungkin Allah Memberi Kesulitan Itu Mungkin Nanti Mudah Disananya Karena Apa Nanti Rasulullah Mengumumkan Wahai Umatku Ketika Kalian Mengalami Kesulitan Di Dunia Ini Apa Yang Kamu Doakan Kepada Allah Baca Hari Ini Nek Mas Tidak Biasa Selamat 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 Akhirnya Orang-orang Sepakat Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Tidak Terbiasa Berdoa Ketika Mengalami Shadaid Karena Di Dunia Mungkin Anaknya Anak Soleh Mungkin Maishah Kecukupan Sehingga Hidupnya Biasa Biasa Saja Tidak Pernah Menggunakan Doa Yang Spektakuler Yang dibutuh Noneng Masya Orang-orang Ini Mengatakan Bismillahirrohmanirrohim Satu Ucapan Bismillahirrohmanirrohim Yang itu Ada Dua Asmanya Allah Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Umat Muhammad Ketika itu Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fahina Izin Yafsulullaha Al-Qado Abain Al-Qolai Setelah Umat Muhammad Ini Serentak Membaca Bismillahirrohmanirrohim Allah memutuskan Di antara makhluk Kemudian Allah berfirman Risairi Umam Lawlam Yadghuruni Bihadal Ismi Latolaktu Alaikum Al-Qado Al-Fa'amin Bahai Makhluk Seandainya Umat Muhammad Tidak Menyebutkan Dua Asmaku Tidak Menyebutkan Bismillahirrohmanirrohim Maka Aku akan Menunda Keputusanku Lebih Dari seribu tahun Barokai Bismillahirrohmanirrohim Makanya Paling berjasa itu Umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Memang Besok Mulai Umat Paling Awal Sampai Umat Paling Akhir Umat Muhammad Pun Menjadi Penentur Ketika Di Mahsyar Makanya Ya Ya Awai Mugomugo Orang Lewati Mahsyar Sengiki Tapi Ya Penting Juga Kita Sangat Dibutuhkan Untuk Mempercepat Konduknya Allah Keputusan Allah Saat itu Apa yang terjadi Akhirnya Makhluk hidup Makhluk hidup Yang ada Di Mahsyar Saat itu Binatang Binatang Mulai Kambing Sapi Unta Semua Sama Allah Didawi Kunu Turoban Jadilah Kalian Semua Ini Turob Debu Sehingga Debu Binatang Binatang Ini Berterbangan Sehingga Nanti Binatang Ini Tidak Ada Hisap Binatang Itu Perjalanannya Besok Hanya Sampai Kepada Mahsyar Ketika Sampai Mahsyar Allah Berfirman Kepada Mereka Gunu Turoban Jadilah Kalian Debu Ketika Itu Orang Orang Kafir Melihat Sapi Kambing Semua Binatang Menjadi Debu Dan Tidak Ada Hisap Mereka Orang Orang Kafir Mengatakan Ya Allah Kalau Seperti Ini Seandainya Saya Di dunia Cukup Menjadi Kambing Saja Selesai Urusanku Ini Kita Belum Selesai Ya Ini Ketika Manusia Masih Dihisap Oleh Allah Hewan Hewan Binatang Binatang Sudah Menjadi Debu Tidak Ada Hisap Bagi Mereka Kola Mukotil Hanya Ada Sepuluh Binatang Yang Oleh Allah Menurut Imam Mukotil Ada Sepuluh Binatang Yang Sepuluh Binatang Ini Oleh Allah Diabadikan Dia Dimasukkan Surga Siapa Sepuluh Binatang Yang Dimasukkan Surga Oleh Allah Ini Yang Pertama Adalah Nakotu Soleh Yang Pertama Adalah Untanya Nabi Soleh Pernah Mendengar Cerita Unta Nabi Soleh Itu Yang Betina Kemudian Punya Anak Kecil Yang Disembelih Oleh Orang Saktinya Bani Israel Itu Untanya Nabi Soleh Dimasukkan Surga Wa Injilu Ibrahim Kemudian Sapi Kecilnya Nabi Ibrahim Yang Ketiga Adalah Kapsu Ismail Dumbanya Nabi Ismail Yang Ke Empat Bakorotu Musa Sapi Betina Nabi Musa Wahutu Yunus Dan Ikan Yang Memakan Nabi Nus Kemudian Wahimaru Uzair Dan Himar Yang Dihidupkan Nabi Uzair Kemudian Wanam Latu Sulaiman Dan Semutnya Nabi Sulaiman Wahud Hud Bilkis Dan Burung Hud Hud Bilkis Wanak Kutu Muhammad Dan Untanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Yang Terakhir Adalah Wakal Ashab Al-Kahfi Anjing Ashab Al-Kahfi Kita Bisa Belajar Dari Anjing Ashab Al-Kahfi Tapi Pendapat Yang Masyur Dalam Beberapa Riwayat Anjing Ashab Al-Kahfi Ini Nanti Masuk Surga Tidak Berwujud Anjing Tapi Yashir Allah Allah Menjadikan Anjing Ashab Al-Kahfi Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Kambing Nanti Anjing Ashab Al-Kahfi Ini Masuk Surga Tapi Bentuk Wujudnya Sudah Berubah Domba Kita Bisa Melihat Anjing Anjingnya Ashab Al-Kahfi Ini Masuk Surga Karena Apa Karena Anjingnya Ashab Al-Kahfi Di Dalam Dunia Yang Penuh Dengan Penuh Kemungkaran Dan Kemaksiatan Tidak 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 Menjadikan Anjing Ini Ikut Membantu Orang-orang Yang Bukar Tapi Dia Membantu Orang-orang Yang Bertauhid Selama 50 Tahun Menjaga Ashab Al-Kahfi Ashab Al-Kahfi Di Dalam Gua Itu Berapa Salah 309 Tahun Itu Anjingnya Anjingnya Namanya Siapa Nama Anjingnya Ashab Al-Kahfi Itu Namanya Siapa Lali Terus Ada Yang Mengatakan Naurom Naurom Ada Yang Mengatakan Kitmir Yang Masyur Itu Kitmir Ada Yang Mengatakan Hauban Jadi Ada Tiga Nama Anjingnya Ashab Al-Kahfi Naurom Kitmir Yang Ketiga Adalah Hauban Kalau Kita Belajar Dari Anjing Saja Bisa Masuk Surga Karena Tidak Membantu Kezoliman Karena Tidak Membantu Kemungkaran Maka Kalau Kita Tidak Siap Untuk Syikar Kebenaran Minimal Tawakof Diam Jangan Bantu Kezoliman Kalau Kita Tidak Bisa Meninggalkan Kemahsiatan Misalnya Misalnya Ini Aku Ape Dakwah Ape Raiso Minimal Ojo Nyebar No Ojo Ngeser Ngeser Barang Yang Menyebabkan Kemungkaran Yang Lebih Belajarlah Dari Anjingnya Ashab Al-Kahfi Yang Bisa Masuk Surga Karena Tidak Membantu Kezoliman Tidak Membantu Kemungkaran Anjing Pun Masih Ditolong Oleh Allah Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kenapa Anjing pun Bisa masuk Surga Karena Mereka Mencintai Para Kekasihnya Allah Anjingnya Ashabul Kahfi Masuk Surga Karena Mencintai Kekasihnya Allah Awliya Mencintai Para Para Warinya Allah Makanya Nanti Dalam Satu Riwayat Kita Mungkin Makanya Imam Syafi'i Mengatakan Aku Mungkin Bukan Orang Baik Tapi Aku Tidak Berani Membenci Orang Yang Berbuat Baik Kalau Kita Tidak Bisa Melakukan Kebaikan Oke Tapi Jangan Sekali-kali Membenci Orang Yang Melakukan Kebaikan Karena Ada Satu Riwayat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Besok Umat Muhammad Ini Umat Muhammad Shing Level Biro Berarti Pertama Umat Muhammad Yang Tiga Golongan Tadi Langsung Masuk Surga Terus Umat Muhammad Shing Menangi Mahsyar Gara-gara Mahsyar Terus Dihisap Lolos Allahumma Amin Enes Dihisap Jika Lolos Tapi Dia Ahli Membaca Solawat Ini Nanti Orang Ini Masih Dipanggil Diop Diop Ini Karukan Sing Nabi Diop Ini Karukan Sing Nabi Yukti Yukta Bi Alimin Yaum Al-Qiyamah Min Al-Ulama Min Umati Muhammadin Fayukofu Baina Yadadillah Faya Kullah Ta'ala Yajab Ra'il Khud Biyatihi Wadhabihi Ila Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Besok Di akhirat Itu Ada orang Alim Yang Orang Alim Ini Kesulitan Di akhirat Mengalami Kesulitan Tapi Orang Alim Itu Tetap Dicintai Allah Sehingga Orang Alim Ini Didatangkan Oleh Malaga Jibril Tidak Suar Kancing Nabi Suar Kancing Nabi Karena Kita Tidak Tahu Kita Baik Di Hadapan Manusia Tapi Belum Tentu Baik Di Hadapan Allah Banyak Orang Mengharapkan Keberkahan Kita Tapi Satu Sisi Kita Banyak Melakukan Dosa Semoga Mata Kita Yang Sering Memandang Kemaksiatan Diizinkan Oleh Allah Untuk Memandang Wajah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tangan Tangan Kita Kaki Kaki Kita Yang Penuh Dosa Semoga Nanti Allah Mempermudah Kita Untuk Bertemu Dengan Rasulullah Menemui Beliau Di Telaganya Haut Al-Kawtharnya Allah Amin Sehingga Orang Alim Ini Menemui Rasulullah Sallallahu Menemui Rasulullah Faya Tibihilan Nabi Wahu Ala Shati Al-Haut Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berada Di pinggir Haut Memberi Minum Manusia Dengan Wadah Yuski An-Nasabil Aniyah Orang-orang Yang datang Orang-orang Yang ahli Membaca Solawat Orang-orang Yang selalu Menghadirkan Rasulullah Dalam Dirinya Dalam Hidupnya Dalam Hatinya Bersolawat Sesulit Apapun Orang Ini Nanti Dipanggil Rasulullah Di Haut Di Telaganya Rasulullah Diberi Minuman Satu Satu Diberi Minuman Satu Satu Siapa Yang Meminum Haut Air Telaganya Rasulullah Satu Gelas Dari Tangan Rasulullah Ini Mereka Dijaga Dari Api Neraka Allah Amin Orang Alim Ini Yang lain Pakai Gelas Kemudian Faguyumun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yasri Al-ulama Abi Kafihi Ketika Ada Ulama Ini Rasulullah Tidak Memberi Minum Dengan Gelas Tapi Rasulullah Memberi Minum Langsung Dengan Tangan Mulia Rasulullah Dengan Tangan Mulia Rasulullah Sehingga Ada Orang Yang Protes Rasulullah Kenapa Tuzki An-Nasa Bil-Aniah Engkau Memberi Minum Di Telaga Ini Untuk Orang Orang Dengan Gelas Tapi Kenapa Dengan Orang Ini Engkau Memberi Minum Dengan Tangan Ya Rasulullah Rasulullah Betul Orang Orang Itu Aku Beri Minum Dari Telaga Ini Dengan Gelas Tapi Orang Ini Ulama Aku Kasih Langsung Dari Tanganku Kenapa Rasulullah Karena Kalian Ketika Di Dunia Sibuk Bekerja Sibuk Bekerja Sehingga Kalian Itu Menyisahkan Sedikit Waktu Untuk Bermunajat Kepada Allah Untuk Bersolawat Kepadabu Menyisahkan Sedikit Waktu Tapi Para Ulama Ini Membimbing Kalian Syukur Dengan Ilmunya Sehingga Kalian Tanpa Belajar Pun Masih Mendapatkan Keberkahan Ilmu Dari Para Ulama Dari Kisah Hatis Ini Kita Bisa Mengambil Satu Kesimpulan Anjing Ashab Al-Kahfi Anjing Pun Masuk Surga Karena Memuliakan Para Ulama Memuliakan Para Wali-walinya Allah Bahkan Besok Di Telaga Haut Rasulullah Memberi Minum Para Ulama Tidak Dengan Gelas Tapi Langsung Dengan Tangan Suci Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Selalu Berdoa Ini Harapan Kita Bersama Kita Mungkin Kotor Mata Kita Selalu Memandang Maksiat Tangan Kita Kaki Kita Selalu Berjalan Dalam Kemaksimatan Tapi Jangan Pernah Putus Asah Bahwa Dari Tangan Kotor Ini Mata Kotor Ini Kaki Kotor Ini Jangan Pernah Putus Asah Untuk Selalu Merindukan Rasulullah Sallallahu Dan Semoga Rasulullah Menerima Kita Nanti Dihaut Seandainya Kita Masuk Di detik-detik Itu Allahumma Amin Masya'Allah Akhirnya Keputusan Untuk Orang-orang Mumin Ini Selesai Dari Tahap Banyak Berapa Tadi Pertama Langsung Tanpa Hisap Kemudian Dihisap Sirat Kemudian Masih Tidak Tertolong Kemudian Ditolong Oleh Allah Melalui Telaganya Rasulullah Sallallahu Kemudian Orang-orang Yang Masuk Neraka Kemudian Allah Memutuskan Kalau Orang Kafir Sudah Pasti Dia Dimahsyar Lama Menunggu Keputusan Yang Lama Tapi Endingnya Tetap Masuk Neraka Ini Allah Memutuskan Siapa Di antara Kalian Yang Merasa Ketika Di Dunia Dizolimi Oleh Saudaranya Manusia Manusia Ini Berdiri Orang Si Fulan Dengan Si Fulan Si Zaid Dengan Si Umar Berdiri 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 Semua orang Nanti Berdiri Untuk Menuntut Orang Orang Yang Dizolimi Pejabat Yang Memakan Satu Daging Pejabat Yang Memakan Satu Kilo Beras Dari Rakyat Nanti Semua Orang Berdiri Meminta Keputusan Allah Tentang Yang Dilakukan Oleh Para Pejabat Pejabat Orang Orang Pemangku Kekuasaan Pemangku Jabatan Yang Dengan Jabat Tanya Dia Menjadikan Si A Si B Untuk Jadi Pejabat Si Fulan Yang Mestinya Berhak Untuk Menjadi Digagalkan Nanti Di Pengadilan Akhirat Semua Nanti Orang Orang Yang Dizolimi Nanti Lapor Sama Allah Kebaikan Kebaikan Orang Yang Dizolimi Diberikan Kepada Yang Dizolimi Sampai Habis Dosanya Dosanya Yang Dizolimi Diberikan Kepada Orang Yang Dizolimi Kepada Orang Yang Dizolimi Sehingga Dosanya Diampuni Pahalanya Berlipat Lipat Maka Ketika Ada Hak Kita Yang Dirampas Oleh Orang Kita Dizolimi Sabar Itu akan Menjadi Pahala Akhirat Kita Allahumma Amin 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 Mulanya Nek Corogus Bah Kue Kudu Isong Ngutangi Sayid Sayid Sing Alim Dungat Noga Isong Nyaur Itu Amalan Sing Ringan Jadi Kue Nek Duit Ngutang Nga Sayid Sing Alim Sing Parek Nekan Nabi Sing Parek Nek Allah Utangi Duh Dungat Noga Isong Nyaur nanti apa nanti dosa kita habis pahala kita berlipat lipat, orang alim ini nanti, sayid ini nanti, pahalanya tidak akan pernah habis utangnya wis lunas, pahalanya jika kita akan bareng-bareng dengan mereka Allahumma, amin terus kue utang sayid, terus gabo utang kiayra, bu bisa ngomong, waman bisa, neng alam dunya bismillahirrahmanirrahim akhirnya, orang-orang yang itu dilimi, kemudian selesai yaumma izin tuhadithu akhbaroha yashadu alaihim sabaatu syuhudin nanti di akhirat itu ada tujuh yang menjadi saksi kita yang pertama adalah al makan tempat yang kita tempati hari ini hari ini kita duduk disini ini akan menjadi saksi akhirat kita saksi kebaikan kita makanya ketika kita sholat sunnah itu disunahkan untuk berpindah-pindah tempat untuk memperbanyak saksi kita nanti karena yang pertama menjadi saksi itu adalah al makan yaumma izin tuhadithu akhbaroha hari dimana tempat-tempat yang kita gunakan akan menceritakan yang kita lakukan tempat yang kita gunakan sujud akan menjadi saksi kita tempat yang kita gunakan untuk ngaji akan menjadi saksi kita tempat yang kita gunakan maksiat juga akan menjadi saksi kita berbanyak saksi-saksi kebaikan kalau sore habis wudu jalan-jalan setiap kaki yang kita langkahkan dalam keadaan suci ini akan menjadi saksi kita perbanyak saksi-saksi kebaikan begitu juga dengan kemaksiatan setiap tempat yang dikunakan bermaksiat kepada Allah itu akan menjadi saksi kita yang kedua adalah waktu zaman sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda dalam satu hadis setiap hari hari itu mengatakan aku adalah hari yang baru aku adalah waktu yang baru yang setiap detik aku akan menjadi saksi untuk kalian saksi untuk kalian yang kedua apa tadi yang pertama tempat yang kedua waktu yang ketiga lisan mulut yaumatashhadu alayhim al-sinatuhu dalam surat an-nur Allah berfirman yaumatashhadu alayhim al-sinatuhu hari dimana lisan kita ini bersaksi atas apa yang telah kita lakukan maka nanti bentrok antara kita dengan lisan kita lisan lah kok banyak saya ini lisan juga mengatakan aku tidak bisa ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan Allah lisan ini juga akan menjadi saksi wal-akdo yang ke empat adalah anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun ini surat apa yasin sing samban moco setiap jumat watukallimuna aidihim batashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun tangan-tangan mereka nanti akan berbicara kaki-kaki mereka nanti akan bersaksi bimakanu yaksibun dengan apa yang mereka kerjakan kebaikan akan menjadi saksi kebaikan keburukan akan menjadi saksi keburukan makanya bumi yang disitu digunakan untuk masyarakat itu menangis sama Allah karena tempat akan menyaksikan waktu akan menyaksikan lisan akan menyaksikan anggota tubuh akan menyaksikan yang ketika kelima adalah dua malaikat rokit dan atid Allah punya malaikat malaikat katibin malaikat yang mencatat amal kalian setiap detik setiap waktu mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan ditulis yang ke enam diwan diwan paham diwan 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 itu buku catatan amal kita malaikat roket nyatet malaikat atid nyatet catatan ikut diharani diwan malaikat dua ini menyaksikan buku catatan ini menjadi database jadi nanti tempat waktu tulisan kaki malaikat itu menyaksikan baik data lengkap maka harapan kita dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan itu tidak tercantar di data ini kalau di data ini dan Allah dengan keadilannya lunas kita ya rohman ya rohim ya rohman ya rohim ya semoga ini tidak terjadi kepada kita masya Allah insya Allah insya Allah yang ke tujuh Allah sendiri yang bersaksi walaupun sebenarnya tanpa enam yang lain Allah sudah mengetahui tapi untuk menegakkan keadilannya ini Allah menjadikan enam yang lain selain Allah menjadi saksi sebagaimana Allah berfirman inna kunna alaikum syuhudan itufidunafih sungguh aku menjadi saksi untuk kalian inna kunna alaikum syuhudan